Dan saya sekarang kupas lagi yang jelas kenapa ini fenomenal sekarang Ini disebutnya anak-anak sekarang itu Apa itu? Walkman-nya Star-Lord Walkman-nya Star-Lord Salah satu karakter di film Galaxian Longoria Galaxian, aku kebalik Iya, iya, iya explored builai Cara yakin Tidak saya ketemu lati ini Sin사가 kayaknya Seni sih diiparasikan You listened to a tape, you started at the beginning, you ended at the end, you couldn't hit shuffle, you couldn't skip back and forth, you couldn't hit repeat, you listened to a tape as if you were sitting at a concert, but all in ease and comfort of a walk. So they called it a walk, man, because you put it on your head, and you can walk, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang teman-teman di channelnya kita, Vinteki, khusus ini buat episode pertama, kita bakal membuka satu ruang untuk kita bisa saling share, ataupun saling review, dan untuk kali ini, saya Mr. Rocky, dan tentu ditemui dengan teman saya, Mr. Jay-Z, Mr. Jay-Z, apa kabar, Mr. Jay-Z? Baik, 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 selalu baik, selalu sehat, semuanya sehat, teman-teman di sana, di rumah sehat semua ya, sehat, salam kenal. Yes, untuk episode pertama ini, kita mengawali dengan satu era, namanya era audio player ya, bro ya? Kaset player lah, tepatnya kaset player tuh, kaset tuh kan kayak gini ya, mungkin anak-anak lebih akan si 90-an lah, tapi anak-anak sekarang sih, back to basic ya, jadi... Akhirnya callback ya, bro ya? Eh, anak-anak senjar lah, mereka bilang, jadi... Iya, folk music, folk music gitu ya. Ya, ini kan berupa vita yang dimana kita, ya mau gak mau dengerin semua gitu, jadi kalau zaman dulu kita punya band, pasti band sekarang punya, dia punya karya music, ya lebih efektif sih kalau kaset, karena mau gak mau dia dengerin semua album gitu kan, beda, sekarang kan single. Nah, player-nya ini, salah satu player kan, kaset player itu, ada kayak gini, boombox ini, dibilang boombox, ada tape deck, tape deck itu lebih ke perangkat yang kerasnya, hardware-nya yang di rumah, tapi untuk yang portable, lah ini. Wah, ini legend, legend banget. Lebih dikenal walkman ya, bro? Walkman. Nah, kita singgung walkman, itu istilah walkman itu, dari mana tuh, bro? Maksudnya, memang istilahnya sudah lahir ketika kaset player itu diproduksi, atau itu memang diadopsi dari satu brand tertentu? Mungkin ya, ini kalau salah minta dikoreksinya nih, kawan-kawan bisa dikoreksi di komen lah. Jadi, memang kalau kita lihat nih, kan di sini terteranya gak ada walkman itu, gak ada. Terteranya, Sony stereo cassette player, DPS L2. Berarti, walkman itu mungkin istilah trendy dulu mungkin, mungkin ya, mau dikoreksi lah. Jadi, walkman itu kan berjalan, main itu berjalan, orang dengerin musik bisa sampai jalan-jalan mungkin, bro. Dengerin musik sambil jalan, karena pada saat itu mungkin sebelum eranya, mungkin saja bisa saja, karena kita, pendekatan kita mendengarkan audio itu harus selalu bawa boombox, Mungkin ya, seperti ini, atau tab yang lebih besar, audio player lah yang lebih besar mungkin. Dan muncullah satu teknologi, mungkin pada saat itu bisa dibilang juga, ini satu gadget ya. Iya, jadi, ini sebenarnya, walkman itu awalnya ada itu, yang portable itu brandnya Sony. Di dunia itu pertama Sony ya, kalau salah mau koreksi lah ya. Jadi, emang Sony, Sony itu nyiptain itu sekitar tahun 79. Nah, ini termasuk tahun 79. Yang ini, 1979, bro. Ini TPS L2. Selamat menikmati. Nah, yang pertamanya TPS L1. Nah, kenapa kita, kita ini mau bahas, kenapa? Karena ini saking uniknya, ini walkman. Kenapa? Ini generasi pertama yang bundle, dari suara, udah kualitas suaranya udah bulat. Nisha mau bahas aja ini, kelebihannya dulu ya, ini. Sebelum, kenapa ini bisa meledak, kenapa ini bisa harganya. Pada saat itu ya? Enggak, sekarang. Sekarang pun. Oh, kenapa sekarang tuh bisa? Masih bertanggung. Nanti, kita kasih tau, kenapa waktu ini kok jadi, jadi kok, wah, dicari orang, ada faktor peranjaman. Cuman saya, tapi secara fisik, ini kelebihannya fungsional. Ini mantep banget. Nih, satu poin ya, bro. Ini casingnya, ini dari plat. Plat. Metal ya? Metal ini. Otomatis, ya, plat itu kan daya tahannya udah jelas. Dari plastik ke fiber kan kesini-sini, walkman. Ini udah plat. Nah, yang kedua. Ini konon katanya sih. Apa nih? Head-nya itu tahan lama. Head. Long Lifetime. Bagian komponen dari... Oke, kita jelasin head ya. Lupa sih, ya, kalian. Komponen ya. Head ini ada di sini. Jadi, dia berfungsi untuk reading. Buat dia untuk baca pitanya. Kalau di VCD, DVD, atau Blu-ray, dia kan punya optik untuk baca. Nah, ini semacam kayak optik lah. Nah, head ini, konon katanya dari Sony itu dia benar ngejamin Long Lifetime. Sony-nya sendiri ngejamin ya. Seumur hidup orang yang pakai mungkin ya. Aku nggak tahu. Orang yang pakai kita kan umur lah. Mungkin bisa 50-an ya, gitu. 50-an lebih. Nah, terus... Tapi ini kan terbukti ketika kita review. Ini masih nyala. Ini masih normal. Dan kita pakai. Dan itu masih normal. Berarti Sony memang udah ngejamin itu sejak awal, Brad. Iya, iya. Benar-benar, Pak. Nah, ini kelebihannya lagi ini. Masalah. Ini dia volumenya ini. Volumenya ini dia dipisah. Jadi untuk handphone, earphone kiri-kanan itu. Dia bisa kiri-kanan bisa balancing manual. Oh, oke. Planning-nya ya, planning-nya balancing-nya ya. Ini termasuk istilahnya dia apa ya. Pertama lah gitu. Yang bentuk walkman ini, dia bisa... Rata-rata ke sini-sini kan hanya satu aja. Hanya satu langsung dia. Auto volume master ya. Oke. Terus, nah ini yang saya bahas. Di luar itu semua. Di luar itu kualitas semua. Kenapa ini istimewa? Selain dia termasuk awal gitu. Termasuk istilahnya walkman itu kan dicipainya di Jepang gitu. Eropa pun dia belum. Ini kalau saya baca di spesifikasi ya. Manufacture Tokyo Japan. Ya, ini. Memang itu Jepang ya? Iya. Memang untuk perangkat keras atau hardware atau player kaset yang lainnya sih memang Eropa. Eropa? Oke. Europe. Jadi untuk yang perangkat yang lebih besar. Kayak bumbug, feedback ya. Kita bisa merek Philips, grinding gitu. Bisa kita spellnya bisa semacam apa. Kalau di Inggris itu Harman Kardon gitu. Harman Kardon gitu. Tapi untuk portable pertama itu ya ini sebenarnya. Inilah Jepang lah yang pertama di pilihan teknologi. Dan saya sekarang kupas lagi yang jelas. Kenapa ini fenomenal sekarang? Ini disebutnya anak-anak sekarang tuh. Apa itu? Walkman-nya Starlord. Walkman-nya Starlord. Salah satu karakter di film Galaxian O'Garian gitu. Gue ada yang Galaxian, aku kebalik. Iya, iya, iya. Ini apa praktik? Ini, ini untuk, untuk selevel ini karena dulu dibilang ini premium ya. Gak selevel ini premium. Nah, iya, iya, iya. Betul, betul. Ini, ini atasnya ini istilahnya dia asli dia. Dia dijual tuh langsung gitu. Sama include. Include. Oke. Oke nih, kalau Starlord itu ya, dia pakenya kayak gini kan. Sorry, sorry. Tidak. Teman-teman, buat yang memang baru lihat ataupun masih mungkin lihat secara gambar, ya inilah. Dimensinya ya nggak lebih dari satu. Ini tangan ya. Untuk dimensinya. Iya, iya, kurang lebih lah. Lebih besar dari kaset sedikit lah. Nah, ini Starlord. Pakainya kayak gini. Main banget, bro. Nah, kayak gini. Yang, yang, yang. Lagunya itu yang. Nah. Kayak gini. Ini headphone-nya sih memang harusnya sih ini merah ya. Karena kebetulan kita belum dapet nih. Belum dapet yang berikutnya dari bawahnya. Nah, kayak gini, Starlord. Pakainya kayak gini. Ya, bikin lebih-lebih. Ini yang bikin kenapa ini. Wokok ini dicari. Salah satu wokok yang dicari gitu. Yang, yang mungkin harganya sekarang udah nggak, udah nggak murah lagi. Iya, itu udah nggak murah. Dan susah juga, bro. Dan, ya pasarnya pilap kayak gini. Gimana kolekturnya dia. Kalau kolektur dia mau lepas. Iya, bisa lah ya. Tapi lepasnya berapa harganya terketuk gitu. Nah, itu yang bilang barang goib nih. Kita tutup mata, bro ya. Iya, iya. Kita mau ngeluarin kocek. Kita tutup mata untuk. Ngecapai kepuasan lah. Istilahnya pengen callback misalnya di caranya temen-temen. Ya, itulah memang udah bisa ditembus dengan. Harga murah ataupun dengan waktu yang singkat juga. Karena kita harus hunting dan memang cek kondisi. Dan tentunya harus hafal juga. Selain dari review dari beberapa website. Kita harus lihat juga secara fisik. Dan tes tentunya. Ya, memang pasti yang pasti. Udahlah. Google. Kalau kalian gitu. Suatu saat. Atau yang udah punya gitu. Udah pasti tau. Ini kualitas suara tuh beda. Beda banget. Itu ya. Ini kan maksudnya analog, bro ya. Analog ya. Ya, jadi musik analog itu beda. Apalagi kalau kita ingat. File MP3 gitu. Itu ada. Emang ada. Ada. Bitrate-nya ya. Ya, bitrate-nya yang dikurangin kan ya. Ya, ya. Kalau ini. Ada compressing-nya. Ya, mungkin slide-nya sama CD audio lah ya. Mungkin gitu. Dan. Bulat banget gitu suara. Oh, iya. Itu kepuasan sih untuk. Ya, seperti lah. Teman-teman juga bisa menambahkan. Nanti di kolom komentar. Cuman mungkin secara istilahnya. Konsumsi frekuensi telinga kita tuh. Ada tahapan ya. Seperti. Pasti yang pertama tuh vinyl ya. Betul ya. Oh, iya. Benar itu. Detail banget. Detail sama kenyamanan frekuensi manusia saat kita mendengarkan audio. Selain vinyl. Kalau saya lihat dari beberapa review dan statistik. Dari segi frekuensi audio sih. Tap dulu. Tap dulu baru disitu ada WAV bro. Oh, iya. Convert-nya dari CD audio ya. Mungkin bisa lebih jelas, lebih detail. Cuman. Vinyl sama tape ini tuh lebih ramah secara frekuensi manusia. Jadinya memang long panjang ya umurnya. Maksudnya kualitas audionya sampai sekarang 2022 pun ketika kita mengkonsumsi bentuk audio tape atau vinyl tuh masih selaras ya. Memang musik analog itu dia memang punya dunia tersendiri gitu. Ya. Karena musik musik itu gak ada saingan gitu. Jadi ya punya kelebihan masing-masing. Tapi ya menurut mungkin selebihnya tuh yang teknologi sekarang kelebihannya cuma satu. Yaitu simple. Simpel. Ya memang ribet ya. Bisa diakses dengan cepat ya. Kita bisa download gitu. Tapi ya menurut saya sih lebih. Selesai lebih keren sih analog. Karena untuk perkembangan para. Ya ya. Yang musikus gitu kayak gitu kan dia punya karya. Masih beli kalau dulu gak pernah kita download dan gitu kan. Bentuk apresiasinya bro. Jadi kalau kita datang ke tempat toko musik nih. Beli satu kaset misalnya. Dengan harga itu ya kita pisaran. Mungkin gak jauh dari 10 ribu atau di bawahnya ya. Karena saya memang misalkan kelahiran tahun 2020 gitu. Baru dua tahun. Jadi saya masih muda ya. Kalau yang sobat kan saya masih muda. Mungkin itu saya tahu banyak bukan saya tua. Karena memang memang. Banyak riset ya. Kalian dari orang tua dulu. Banyak riset. Banyak riset ya. Jadi memang. Ya katanya sih memang zaman dulu. Karya itu lebih dihargai. Tapi gak juga sih. Ya sorry-sorry katalah kalau misalnya salah. Cuman memang faktanya seperti itu ya. Jadi lebih-lebih. Tapi beda gue memang. Jadi kayak kita tuh ada nilai usaha ya. Nilai ketika kita beli dulu. Dengan misalnya menempuh jalan ke tempat kaset itu. Terus kita disediain nih tempat untuk tes ya. Tes denger. Dan kita ketika mengeluarkan uang taruh lah 10 ribu. Apa yang kita pengen misalnya. Oh ini udah ada rilis nih. Band Papolid kita. Mungkin dalam seminggu itu kita dengerin itu terus gitu ya. Dan kita baca-baca disitu untuk story-nya atau produksinya. Siapa produsernya dan lain-lain. Sampai lirik pun kita hafalkan di lembaran sampulnya gitu. Jadi mungkin ada nilai tersendiri ya bro. Dibanding sekarang meskipun memang kita bisa mengaksesnya lebih cepat ya. Tapi ada nilai usaha lebih gitu. Ada kita agak bergerak lah gitu ya. Jadi mungkin secara apresiasi musiknya pun. Mungkin dalam satu bulan kita hanya mengkonsumsi sekian rilisan gitu. Dah itu kita capture. Jadi kita ke record gitu. Dan betul-betul ketika mungkin anak 90-an. Dengerin lagi di 2022. Itu ya kok baik aja gitu ya. Enggak mungkin kalau kelahiran setelahnya. Kalau lintas ibaratnya industri musik itu sangat cepat gitu ya. Betul sekali ini karena temen gue ini kan guru gitu. Penjelasannya kan bener keren kan gitu. Tapi intinya emang salah satu tujuan kita bro ya. Bikin channel kayak gini tuh. Kita pengen ini channel kita tuh jadi sebuah wadah gitu kan. Jadi musik analog. Kita ke depannya sih. Jadi kalau ke depannya kita tuh. Kita bener-bener di dunia. Dimana kita ya bukan review produk aja. Bisa kita review sebuah band. Yang dikala itu memang jadi favorit atau apa. Terus dari sejarah-sejarah. Ya musik analog lah kita lebih. Karena kita ingin merangkul istilahnya. Ya kita bisa share disini lah. Ini sebuah wadah gitu. Makanya ya komen atau share temen-temen juga kita tunggu gitu kan. Jadi kita bisa pintar kayak bersama lah gitu. Kayak ilmu musik atau segalanya. Begitulah kurang lebih. Jas merah bro. Jadi jangan meninggalkan sejarah ya. Oke. Kita selalu call back. Karena semua porosnya ada di masa keemasan itu ya. Oke. Panjang juga ya bro ya. Tapi sebetulnya harusnya sih lebih panjang ya. Karena wah gila sih kita kayak. Gak kan ada abis ya bahas kayak gini. Call back history. Cuman mungkin untuk channel kita ini. Channel kita itu. Pada saat ini mungkin kita ya bahas dulu kulit-kulitnya dulu bro ya. Iya. Mungkin ada nanti segmen dimana misalnya temen-temen mau request nih. Bahas lagi dong ini secara detail. Ya mungkin kita juga cari-cari dulu referensi yang seenggaknya mendekati ke authentic-nya ya. Betul sekali. Tapi itu seru banget. Iya. Bro Jesse kira-kira ya ada ini enggak. Apa ya tentang Sony Walkman ini. Ada yang pengen disampaikan enggak. Ya kayaknya ya. Ada yang punya atau bingung ya. Belum enggak ya. Takutnya udah enggak kepake. Eh enggak lama enggak dipake malah jadi rusak atau takut bingung. Ya sepertinya sih. Basically ini kalau mau service kayak gini sih. Ke tempat service teknik bisa juga sih. Cuman kan enggak semua bisa. Tapi kita banyak forum lah. Misalkan ya kita terima juga kalau ada yang kota mana. Mana kebetulan ya dimana gitu. Jadi enggak semua orang bisa juga. Cuman ya nanti sih. Untuk kompen ini ya memang benar-benar mau pengen aja itu aja intinya gitu. Ya nanti kita tutup segmen selanjutnya. Kita pasti bahas lah. Kita tampung di segmen berikutnya. Kita senang banget. Anggap aja obrolan ini temen lah buat temen-temen juga. Sebagai pelengkap satu media yang ngebahas hal-hal yang mungkin jarang juga dibahas. Ataupun sudah banyak. Kita hanya melengkapi saja. Gitu temen-temen. Baik kita kayaknya closing deh ya. Oke. Kita ketemu di segmen atau episode berikutnya di Fenty. Fenty Thank You. Jangan lupa subscribe. Share juga buat temen-temennya juga. Ini ada channel yang lumayan nih buat misi waktu. Sangat kebantu kita lah. Sangat kebantu kita gitu. Terima kasih. Atensinya terima kasih. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Episode berikutnya. Terima kasih. Ciao.